Intro Halo ketemu lagi dengan gue Aban di Ngorbit Nah kali ini kita kedatangan produser sekadar dari Dancast film Kadet 1947 Tapi sebelum-sebelum gue mulai cucet lebih banyak sama mereka Gue udah menerapkan protokol kesehatan yang benar Satunya pake masker sama tadi udah cuci tangan Nah langsung aja kita kenalan satu-satu sama produser saudara Dancast film Kadet 1947 Intro Itu case-nya sempet ada bootcamp juga gak sih? Ada Berapa lama tuh? Kurang lebih 4 hari ya mas? Itu ngapain aja mas? Wah gokil bang kita didik dilatih guling-guling di rumput segala macem Push up juga Bahkan pernah ada satu momen yang Mulut gue itu memorable banget gitu Jadi waktu itu tuh lagi tidur enak-enak gitu kan Tiba-tiba dibong di molotov di tembak segala macem Jadi Gak dimolotov Eh? Gak main? Eh pabji itu ya Lebih ya ada suara ledakan gitu bang Ada tembakan, tembakannya benar Kalau tembakannya benar malah-malah Ngajarin gimana caranya kita sigap dalam situasi apapun Jadi ketika bangun tuh harus pegang senjata, harus pake apa Kita kan memang harus siap banget Ada yang belum pake celana, masih sarungan gitu-gitu Celana tentara? Oh Masih sarungan gitu-gitu Ada yang gak pake baju tentara gitu-gitu Seru bang bootcamp bang Kalau bang mau nanti ya saya bilangin Itu rutinitasnya sehari-hari tuh apaan aja? Kayak gitu doang atau ada lagi? Kayak doang dong Enggak doang bang Kita makan aja dihitung 10 detik bang Saya nih risol kagak enak jadinya bang Risol air putih, risol air putih dihitung 10 detik bang Tapi memang itu cara yang tepat untuk kita supaya beradaptasi dengan dunia ini gitu loh Karena kan biasanya melenyek-melenyek gitu kan bangun-bangun tidur Mereka disuruh naik ke atas juga tuh naik ke atas terus turun ke bawah Iya tebing Bener-bener bukan yang apa di atas tuh rappeling Itu udah seperti latihan kalau misalnya masuk prajurit Itu disitu dalam 4 hari Kita sih cuma ngomong hanya 4 hari tapi yang ngerasain udah anget-anget gitu 4 hari berasa panjang Oh banget itu rasanya Betul banget Itu lokasi bootcampnya dimana? Di Paskas ya? Di Batalion 467 dan 461 Win 1 Paskas Halim Kayak your second home gitu ya sekarang Iya Sumpah kangen Lebih ke dilatih mental untuk belajar disiplin sih Karena sebuah kedisiplinan itu kan kita butuhkan mental Nah disitu kita di gojlognya tuh bener-bener disitu Untuk berantak dibangunin subuh-subuh untuk sholat subuh aja Kita nggak bisa lenggang-lenggang kaki udah yuk bangun bangun yuk ke masjid Baris Baris Jadi ada di hari pertama ya Kita udah dibangunin terus yaudah nggak pakai selana panjang nggak pakai sarung Coba bawa standar pendek sarung dibawah disana Mau sampai masjid suruh balik lagi Kebawah nggak sampai kehidupan masjid? Oh iya harus dong karena itu kan kebaikan Kita harus belajar sopan Pada saat di dalam batalion itu kita nggak pernah tahu ada siapa yang lewat Paling tidak kita harus menghormati mereka-mereka dengan cara kita berupa kaya Poinnya sih sebenarnya itu Jadi lebih mentalnya terlatih, disiplin Kita jalan itu masih baris-baris 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 Abis sholat subuh kita lari sampai jam 6 Dikasih sarapan Dikasih waktu istirahat sebentar setengah jam Sarapannya apa tuh? Makanannya apa tuh? Makanannya sangat layak Makanannya itu sangat layak Ya makanan pada umumnya lah Ada buah apa segala macam lengkap kok Ya mereka jurid malam Jurid malam kan Jurid malam ditutup Matanya Suruh jalan Dibilang Hayo lompat Karena ada selokan Padahal nggak ada selokan Gitu-gitu Jadi selama 4 hari itu memang dilatih Bener-bener iya pelatihan terbarat Dicemplungin di tengah danau Kita berlang ke pinggir Dan mereka pas dicemplungin yang lain tunggu ya? Jadi ada yang ketinggalan si mas Ciko Ketinggalan di tengah Tapi kita semua akan berpikir Apabila ada yang ketinggalan di sana Kita semua meskipun udah sampai pinggir Ini bakalan semuanya disuruh balik lagi Gitu Jadi mendingan ada yang nunggu disitu Terus sebagian Menarik si mas Ciko jemput Bawa ke pinggiran dan kita naik ke daerah Ke barang-barang Oh nggak bisa kita meninggalin gitu ya? Oh silahkan kalau mau push up Ambil jatah Jadi tujuannya apa sih bootcamp Itu kan yang paling penting ya Kenapa mereka harus ke bootcamp gitu ya Yang pertama kan seperti yang tadi Fajar bilang Dan Mbak I bilang bahwa mereka harus Mereka harus merasakan bagaimana jadi seorang prajurit Dan apa mengambil positifnya dari disiklinan itu gitu ya kan Tapi yang buat saya dan Abi sebagai suradara itu Yang paling penting adalah mereka menjalin kekompakan Mereka jadi sangat akra Mereka saling percaya satu sama lain gitu Bahkan ketika syuting mereka tuh makan bareng Jadi biasanya kalau pemain gitu ya punya tempat khusus gitu Untuk diserahat nggak Mereka di tengah lapangan atau di pinggir lapangan Bergeronggol berlima makan barengan Sambil menyanyikan yel-yel awalnya gitu ya Yel-yel Jadi bootcamp itu membangun kekompakan dan kebersamaan itu gitu Bahkan ada beberapa pemain yang kayak Bisma waktu itu tuh belum sempat ikut bootcamp kan Cuma beberapa hari sebelum syuting adalah gitu bootcamp di tempat lah istilahnya ya Di set di Jogja gitu Sehingga mereka kembali menjalin kekompakan itu lagi Mereka tidur bareng akhirnya di hotel di Unosari waktu itu gitu Dan sampai sekarang tuh mereka sangat kuat Dan saya Mbak I pasti juga sangat happy gitu Ketika melihat mereka tuh sampai sekarang sangat kompak gitu Bahkan ketika saya datang ke salah satu tempat syuting salah satu dari mereka gitu Saya datang dia langsung bangun gitu Contohnya Omar ya Har datang gitu Har dia lagi tiduran Har bangun langsung siap Langsung begitu Dan mereka kalau ketemu langsung kekadet gitu Kebawah ya Kebawah sampai sekarang Nah itu jadi sangat efektif gitu bootcamp itu Jadi sebetulnya semua apa yang dibicarakan ini tercermin dari Eh tercermin pada komentar-komentar Seperti yang di Twitter segala macam Bahwa mereka melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak ini Keakrabannya itu sangat natural Karena itu yang tadinya maksud tujuan kita Itu yang bisa terlihat secara natural di kamera Dan itu ternyata dirasakan oleh para penonton Nah untuk Bisma Katanya Bisma nih dari gara-gara film ini lebih menghargai ayahnya Kenapa tuh Bisma bisa ceritain? Ya awal ditawarin film ini pun Saya langsung bertanya sama bapak gitu Bapak tau gak Al-Mahrum setau jelasigit gitu Dan beliau langsung cerita Sangat mengetahui sejarah Cureng itu Dari situ akhirnya saya meyakinkan Oke ini film ini buat bapak saya gitu Kenapa sampai bisa menghargai Karena banyak cerita-cerita tentang Bapak kenapa Kenapa menjadi angkatan udara Terus bagaimana beliau berjuang Atau Apa ya Memiliki attitude Sebagai angkatan gitu Sebagai Dan mendidik saya sebagai Seorang laki-laki Anak angkatan tuh Terus Dan ketika saya berproses di film ini Saya jadi tahu bagaimana rasanya Jadi seorang bapak yang Mungkin bisa saja meninggalkan keluarganya Meninggalkan selamanya Ketika beliau sedang berperang Atau berjuang gitu Itu yang saya rasain banget sih Yang Yang bener-bener gak bisa Saya bayar adalah Nonton pertama kali film ini Bareng sama bapak di samping saya Itu yang Buat saya Gak kebayar ya Banyak cerita-cerita Pengalaman hidup bapak yang Belum saya ketahui Kenapa beliau memilih diangkapan Bagaimana menterit saya Selama saya hidup gitu Alesan dia tidak sekolah lagi Karena ingin Ingin Menjadi sosok seorang bapak Seutuhnya Karena kalau misalnya Dia sekolah lagi Sekolah semakin tinggi Pasti ada Pasti meninggalkan keluarga kan Itu yang Baru saya ketahui di umur saya Hari ini gitu Itu Film ini film yang sangat personal lah Buat saya Sangat-sangat personal Sangat-sangat personal Beres nonton Saya langsung hormat sama bapak Saya peluk Terima kasih Terima kasih sudah Sudah Membesarkan anaknya Sampai hari ini Semoga papa bangga Karena bapak Pengennya saya jadi penerbang asli Jadi Akhirnya 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 Ini semua terwujud Meski lewat film Mas Aldo Kalau keunikan sendiri Dari proses produksi film Kudat ini apa sih? Kalau Kalau Sebenernya gak terlalu Terlalu berbeda dengan Film-film lain ya Karena prosesnya Workflow nya tetap sama Cuma Memang Sama seperti film-film Ketika kami syuting Dulu Kami juga terhambat oleh Apa Pandemi Bahkan dua kali menerpa Produksi kami Yang pertama ketika kami Baru mulai syuting Yang kedua ketika kami Dalam proses Post produksi Jadi Dalam hal itu Kami akhirnya Harus berjuang Harus memberikan Energi yang lebih Waktu yang lebih Untuk Mengatasi pandemi itu Itu yang pertama Lalu yang kedua Yang unik mungkin Bagaimana Bagaimana caranya Kita menghadirkan Indonesia di tahun 1947 Mungkin ya Saya dan Abi Kami Berdiskusi dengan Kepala-kepala departemen Seperti kameramen Sound design gitu CGI gitu ya Bagaimana caranya Supaya kita tuh bisa Mem Mempersembahkan Film ini Sambil Mengajak penonton Masuk ke dalam Indonesia Di tahun 1947 Khususnya Magu Di Jogja Jadi yaitu Pemilihan kamera Kami menggunakan Ari Large Format Untuk memberikan Inersif Sehingga penonton Bisa merasa di dalam Juga dengan sound design Yang detail Sehingga orang juga Merasa kayak Ih ada suara jangkrik Kalo 47 Mungkin beda Mungkin ya Oh sama ya Cuma artinya Artinya Kita akan membangun Itu gitu Juga dengan CGI Jadi mungkin Dua hal itu Yang membuat Kadois 1947 Itu Pengalaman yang unik Tonton di bioskop Sebetulnya Boleh aku tambahin Uniknya Satu lagi Bahwa dalam seluruh Proses itu Seperti Melibatkan gini loh Perhitungan-perhitungan Misalnya Menarik pesawat itu Pertama Kita Gak pernah ada yang Pernah tahu kan Bagaimana Pernah dilakukan Jadi pesawat ini Kan harus jalan Sementara Angin luar biasa Pertama Ditarik pakai Tali Ya beginilah Ngepotlah Pesawatnya Ngek gitu Akhirnya apa lagi Tariknya pakai Pul Nah baru bisa Kemudian Jadi kimia fisika itu Terjadilah di situ Ibaratnya Tapi kimia fisika Ala-ala Si DOP nya Ala-ala Direkturnya Makanya aku nanya Ini sebenarnya kimia fisika Ala mana Menurut aku itu unik Karena gak pernah terjadi Perkiraan-perkiraan itu Dan ini barangnya besar-besar Kemudian satu lagi Aku beberapa kali Memang Shooting Ini yang datang itu Transformer Satu malam itu aku bilang Ini kenapa Transformer ada semua disini Karena ada Yang lampu dinaikin Pakai apalah Pakai apa Jadi heavy ini Heavy rack banget kan Peralatan equipmentnya Itu sangat heavy Dan disitu aku melihat Bahwa perbedaannya itu Ada disini Bahwa semua detail Kayaknya itu kelihatan Cuma sinar bulan Dia berkelukan Seperti itu Tapi settingnya Luar biasa Tentu saja yang Membuat unik lagi Adalah membuat mumet dong Kepalanya produser Karena Semua barang itu keluar Nah disini Kita di ujinya adalah Kita memang Mau berkarya Atau kita mau sangat hitungan Kalau dari sergi saya ya Pada akhirnya Memang yang diputuskan adalah Hasil yang harus bagus Dan itu Ternyata terbukti ya Ini bukan Saya Pak Mali Kalau ngomong film saya bagus gitu Jadi nonton film saya bagus nggak Tapi saya harus Berbicara Pada saat kemarin diputar Dua kali pemutaran Pertama itu Waktu di Jakarta Film Week Kemudian kemarin digala Reaksinya sama Mereka berterima kasih ada film ini Itu aja sih Kalau Kalau tentang bagus nggaknya Bisa dilihat ada reaksi Tapi yang Saya Serap adalah Semua orang berterima kasih Bahwa film ini Ada Dan saya menjadi tidak menyesal Bahwa saya telah melakukan Dan tidak berhenti Pernah Berpikir Ini sesuatu yang nggak mungkin gitu loh Tetapi Ternyata Bisa pada saat dilakukan Bisa dijalankan dengan tim yang baik Dan hasilnya Itu tidak membuat saya menyesal Itu aja Kasih satu alasan dong Biar Alasannya apa Kenapa kita harus nonton film ini Belum nggak ada tim ini Kasih alasan Coba ya Hmm Apa ya Aku suka bingung kalau ditanya kayak gini Kasih alasannya apa Kalau aku sebagai produser nonton dong Supaya Tiketnya laku Gitu kamu Hahaha Oh iya iya dong Supaya tiketnya laku Supaya tiketnya laku Supaya tiketnya laku Nah kalau misalnya laku Nanti break even aja Saya bisa membuat film yang hampir serupa Semacam ini Dan itu Itu bagus Karena tidak boleh Nggak bisa lah Satu anak Dicolek Eh lu rasa nasionalisme Lu berkembang Besok lagi Dia keluar dari situ Dia udah lupa lagi Kan harus beruntun Kalau saya Kalau saya gitu Jadi tonton Supaya saya masih bisa Membuat lagi Untuk bisa menyebarkan rasa cinta Kepada tanah air Coba dong satu-satu Deskripsikan film kadet itu Dalam tiga kata Tiga kata yang mendeskripsikan film kadet Persahabatan Cinta Dan pembuktian diri Ehm Kesetiaan Kesetiaan Sejarah Sejarah Ehm Ehm Nasionalisme Tiga kata Tiga kata bang ya Ehm Tiga kata bang Berarti ada ianya Ehm Tiga kata bang Ehm Menyenangkan Menghargai Tiga kata bang Ehm Ehm Kemarin tuh pas Reaksi penonton Gimana tuh Yang tanggal dua-dua Saya bicara Ehm Kalau secara global mungkin nanti Mbak Ai Kalau dari saya Saya Ehm Saya bawa yang personal aja buat saya gitu ya Karena saya mengundang beberapa kerabat gitu Teman dan keluarga Ehm Mereka itu bukan Tipe yang suka menonton film Indonesia Walaupun sayanya pembuat gitu kan Tapi ketika saya ajak Mereka ekspektasinya Ehm 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 Mungkin filmnya membosankan Karena Sejarah gitu kan Mereka juga kurang tertapar juga Ehm Tentang Ehm Sejarah Indonesia mungkin Atau sudah lupa gitu ya Tapi Ketika Tapi saya jadi lega yang pertama Lega adalah karena akhirnya film ini selesai Ehm Ehm Dengan perjuangan yang begitu dahsyat gitu Dari Ehm Cast dan crew Juga Bangga Ketika akhirnya orang-orang yang menonton di gala premiere kemarin itu Ehm Yang pertama keluarga saya tidak tertidur Itu nomor satu Nah nomor dua Nomor dua Mereka suka sekali Mereka bangga sekali kenal sama saya Saya sih Juga bangga kenal sama mereka Tapi mereka ngomong langsung masalahnya gitu Jadi saya juga jadi bangga sendiri gitu Karena Karena akhirnya saya bisa ehm Membuktikan bahwa Ehm Film Indonesia Itu layak dihargai Layak dinikmati Dan harus dibangkitkan kembali Pasca pandemi ini gitu Dan yang ketiga Ehm Mereka itu Akhirnya Yang tadinya Terpapar sangat Besar oleh globalisasi ya Dari semua sosial media gitu ya Mereka Lupa gitu Mereka bilang sendiri Bahwa mereka tuh lupa Bahwa mereka tuh orang Indonesia gitu Jadi ketika nonton ini Mereka langsung Terbakar semangatnya Untuk Untuk kembali mencinta Indonesia Kembali Mengangkat Ehm Nama Indonesia gitu Dan itu yang Itu yang memang Itu tujuan film ini gitu Salah satu tujuan film ini gitu Jadi ya semoga Semoga Para penonton Yang nonton di bioskop Juga bisa merasakan Hela sama dengan mereka Kemarin tuh Reaksi penonton Saat di bioskop Yang aku happy adalah Dari awal sampai akhir Mereka menyimak filmnya Baik-baik Mereka ngasih reaksi Ehm Film itu Dari awal sampai akhir Jadi Ada adegan lucu Mereka ketawa Bahkan sampai di adegan terakhir tuh Ada yang Tepuk tangan bareng-bareng Satu bioskop Kayak Engaging aja gitu filmnya Dan Apa ya Harapannya sih gak Gak banyak gitu loh Untuk Untuk Penonton luar sana Karena Terserah penonton Mau Mau dapetin apa Dari film ini Tapi at least mereka Bisa dapetin sesuatu Setelah nonton film kadet Dan keluar dari bioskop Dan itu tuh Perasaan yang Ehm Menyenangkan sekali gitu Bener kata Bu Ayi Saat premiere tuh Pasti banyak banget Yang basa-basi Dan entah mengapa Saya bisa merasakan itu Tapi kemarin tuh Mereka genuine Genuine yang Film Gila Udah Dari kayak gitu aja tuh Udah Udah tergambarkan sekali gitu Jadi Sangat bersyukur Film ini bisa menyampaikan Ehm Pesan yang kita Mau kasih ke penonton Dan mereka bisa merasakan itu Silahkan saksikan film kadet 1947 Di bioskop Pesayangan anda Tanggal 25 November 2021 Tanggal 25 November 2021 Sogo Hormor Go Tunggu Go Terima kasih Heeey Heeey Oke itu dia tadi Ngobrol-ngobrol Dengan produser Dan saudara Dan cast film KDS197 Sampai jumpa kali Dan Bye 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 Sampai bertemu di bioskop Sampai jumpa Sampai jumpa 一 Sampai jumpa N Sampai jumpa Terima kasih.